Halo Halo bos welcome back to my channel Oke kembali lagi bersama gua Bang John dan Balik Maning channelnya nyong John Bigster Oke jadi di video gua sebelumnya gua sudah bahas Bagaimana cara cepat mendapatkan 4000 jam tayang dengan menggunakan RTP jadi karena di video kemarin gua menggunakan PC atau laptop ada beberapa teman-teman yang nanya Bang bisa ngasih buka RTP pakai HP Android kalau aku nggak punya laptop kok nggak punya desktop nggak punya PC dan jawabannya bisa guys RTP itu bisa dibuka menggunakan HP Android dan lo hanya butuh satu aplikasi yaitu aplikasi remote desktop atau MD client lo tinggal cari di Playstore cari remote desktop atau MD client itu ada kemudian lo install dan lo buka kemudian tinggal masukin nomor ID username dan password sama seperti kita buka di PC Oke kira-kira seperti itu bayangannya guys daripada bingung panik stress dan seterusnya langsung aja kita ke tutorialnya Oke guys yang pertama lo lakuin yaitu ambil HP lo lo masuk ke Playstore dan lo cari yang namanya RD client kemudian lo install aplikasinya dan kalau sudah selesai proses instalasinya silahkan dibuka aplikasinya kemudian akan muncul tampilan seperti ini silahkan klik save kita klik logo plus di kanan atas dan pilih add PC lalu isikan nomor IP lo pada kolom PC name dan pada user account silahkan pilih add user account kemudian isi username dan password kita guys lalu kita klik save dan klik save lagi pada tulisan save di atas sini guys kemudian kita buka RGB nya dengan cara klik gambar monitor ini lalu akan muncul tampilan seperti ini kita centang pada kolom never ask again dan kita klik connect Oke kemudian kita sudah masuk di Windows RDP nya kita miripkan HP nya dan jadikan landscape agar tampilannya lebih luas lagi Oke kemudian untuk mengoperasikannya kita bisa menggunakan mode mouse maupun mode touchscreen caranya klik item di tengah atas ini lalu kita pilih mode mouse atau mode touchscreen sesuai kenyamanan pengguna guys oke kemudian kita klik Windows RDP nya buat yang belum ada Google Chrome nya silahkan install dulu Google Chrome nya kemudian langkah selanjutnya sama seperti kita menggunakan laptop atau PC silahkan tonton video gue sebelumnya klik di pojok kanan atas sini guys atau simak video berikut ini disini udah ada Google Chrome nya gua saranin minta di installkan Google Chrome sekalian pada saat beli RDP nya Oke kita akan masuk ke langkah inti dari tutorial ini silahkan disimak baik-baik kita buka Chrome kemudian kita bikin akun Chrome caranya klik icon foto profil di atas ini lalu kita klik add kemudian akan muncul halaman seperti ini kita pilih continue without an account kemudian kita kasih nama akunnya kita pilih foto profilnya dan kita pilih warna temanya agar lebih mudah untuk membedakan dengan akun akun yang akan kita buat selanjutnya oke kemudian kita buat akun lagi sampai kurang lebih 10 akun dengan cara yang sama oke kalau sudah kita masuk ke salah satu akun dan kita pasang VPN disini gua pakai brosec caranya langsung aja kita ketik brosec di pencarian Google kita search lalu kita pilih yang paling atas sini guys lalu kita klik add to chrome dan kemudian kita klik add extension lalu akan ada proses checking oke ini kita close aja kemudian kita klik icon di atas sini guys dan kita aktifkan pinnya lalu akan muncul icon brosec disini kita klik dan kita aktifkan switch nya atau start VPN nya kemudian disini kita juga bisa check location dan untuk yang gratis ada empat location yaitu netherland singapore united kingdom dan us united status oke kemudian kita pasang VPN brosec di semua akun chrome yang sudah kita buat dengan cara yang sama guys dan untuk location nya silahkan dibedakan diantara empat location yang free misal yang akun 1 singapore akun 2 us dan berikutnya oke kalau semuanya sudah terpasang VPN kita masuk ke youtube kemudian kita cari channel kita kita buka halaman channel nya kita play semua video kita caranya kita ke home atau playlist juga bisa kalau teman-teman sudah buat playlist nya kemudian untuk yang di home kita klik play all pada video upload kemudian kita klik icon look playlist agar videonya berulang secara terus menerus dan shuffle playlist agar play video secara acak sehingga tidak mudah terdeteksi oleh youtube kemudian lakukan hal yang sama ke semua akun dan pastikan performa karena RGB nya tidak overload cara ngeceknya kita klik kanan pada bar hitam di bawah ini kita pilih task manager pastikan untuk CPU dan memorinya tidak lebih dari 100% karena kalau lebih dari 100% kemungkinan server akan mati dan kita tidak bisa mengaksesnya kembali kecuali beli kita cari aman maksimal di 90% oke kemudian untuk satu akun bisa juga buka lebih dari satu halaman disini untuk rdp4 core 16giga gua bisa ngeplay 15 halaman dengan 10 akun dan untuk selanjutnya silahkan di refresh halaman browser nya setiap 2 jam sekali dan aktifkan kembali mode loop dan shuffle dan untuk VPN nya silahkan di refresh sehari sekali di setiap akunnya jadi kalau satu akun membuka lima halaman cukup satu akun aja yang di refresh caranya tinggal on off kan switch nya atau start VPN ulang kemudian untuk halaman browser nya jangan di close kita minimize aja kalau untuk servernya silahkan di close tidak apa-apa karena server ini akan tetap bekerja meskipun sedang tidak dibuka oke guys kira-kira seperti itu videonya kurang lebihnya gua mohon maaf dan terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai jika teman-teman ada kritik haram silahkan corek-corek di kolom komentar di bawah ini atau teman-teman merequest tutorial tutorial nya silahkan tinggalkan jejak-jejak kalian oke sekali lagi terima kasih dari gua dan see you next tutorial